Dan Saudara Presiden Jokowi menjawab kritikan yang dilayangkan Baca Pres Anies Baswedan soal proyek strategis nasional yang seharat titipan. Jokowi meminta agar Anies bisa menunjukkan proyek mana saja yang dimaksudkan. Bakal Capres Anies Baswedan mengkritik proyek strategis nasional atau PSN rentan titipan. Anies menyebut proyek strategis nasional saat ini perlu diluruskan. Anies bilang PSN harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Serta sesuai dengan amanat konstitusi UUD Negara 1945. Menjawab kritikan Baca Pres Anies Baswedan, Presiden Jokowi meminta Anies memberitahukan kepada dirinya proyek mana yang dimaksud. Saya sampaikan, proyek strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikenalkan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Ya dituju saja proyek yang mana, yang titip siapa. Sebelumnya, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo juga menanggapi kritikan Anies Baswedan. Ganjar bilang, kritikan perlu dibuktikan dengan fakta untuk menghindari spekulasi dan salah interpretasi. Proyek strategis nasional adalah proyek pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, dan atau badan usaha untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuktikan, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Kritikan Anies Baswedan itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional pertama Partai Masyumi pada satu lalu. Anies menyebut, proyek strategis nasional saat ini adalah titipan kanan-kiri. Tim Deputan, Kompas TV